Jika video ini tembus 1000 like dalam satu hari akan ada giveaway pulsa untuk 2 pemenang yang beruntung Syaratnya pastikan sudah subscribe channel ini dan like videonya Terus berikan komentar kalian yang menarik dan sertakan nomor hp kalian di kolom komentar ya Semoga beruntung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama saya Yus di Pratama di Pratama TV Official Oke guys di video kali ini kita akan belajar tata cara membuat soal online Soal ujian akhir semester atau ulangan online atau kuis online secara gratis menggunakan Google Pemulir Begini tata caranya Di tutorial ini lebih singkat dan padat ya guys Di tutorial sebelumnya panjang mungkin kurang lebih mengerti Insya Allah di video kali ini lebih dimengerti Langsung saja pertama-tama kita pergi kita buka dulu Google Chrome nya masing-masing dan aktif ke internetnya Setelah itu kita buka yang di sini ya Yang di pojok kiri atas ini ada APL ini ada warna-warna ini klik ini Lalu buka Google Drive pilih yang Google Drive ya guys Setelah terbuka Google Drive seperti ini Jadi inilah tampilan dari Google Drive tersebut dan pastikan sudah login Sini saya sudah login menggunakan akun Pratama TV Official Oke setelah itu kita pilih yang ini Drive saya dan ada panah ke bawah kita klik ini Lalu kita pilih lainnya Lalu kita geser ke samping Lalu pilih Google Formulir Dan kita tunggu dia loading sebentar ya guys Oke inilah tampilan dari Google Formulir tersebut Maka di halaman awal seperti ini kita Nama ini kan formulir tanpa judul Jadi kita kasih judul karena kita akan membuat soal ujian online Terserah ujiannya ujian akhir semester kah Ujian tengah semester kah atau ulangan harian Jadi kita kasih ini judulnya Di sini saya contohkan ini hanya contoh ya guys Ujian akhir semester 2 kelas 12 misalnya ya Ujian akhir semester 2 kelas 12 Di deskripsi formulir ini boleh diisi boleh tidak Terserah mau apa di isinya Oke setelah seperti ini Lalu kita pilih yang ini Tambah ini Tambah Lalu ada lagi pertanyaan kita pilih Ini kan pilihan ganda Kita ganti ini menjadi jawaban singkat Dan kita buat pertanyaannya Jadi biasanya kalau ujian Kita ujian itu kan di atas ini Dianggap saja ini kop ujiannya Ujian akhir semester 2 kelas 12 Dan ada nama jalan Nama sekolah Nomor HP segala macam lah Jadi ini kopnya paling atas ini Lalu yang di bawahnya Biasanya kan di ujian itu ada Nama, kelas dan lain sebagainya Jadi di sini kita kasih nama Nama Dan ini pastikan wajib diisi Kita aktifkan Oke setelah seperti ini Kita klik lagi tambah ini Tambahkan pertanyaan Lalu biasanya kan sudah siap nama Kelas lagi Kita kasih Sudurnya kelas Lalu ini kita ganti lagi Dengan jawaban singkat Lalu ini kita aktifkan lagi Oke kita klik tambah lagi Nama kelas Mata pelajaran Ini hanya contoh ya guys Mata pelajaran Oke jom Singkat lagi Oke Dan ini kita aktifkan lagi Oke Setelah seperti ini Ini jika dirasa tidak ada lagi Yang ini tambah Kalau ada rasa yang ingin tambah Tambah lagi Klik lagi ini Tambah Hari Misalnya lagi Hari Dan ganti lagi Jom singkat Oke Dan aktif lagi Wajib diisi Setelah seperti ini Ini adalah Cover luarnya Kalau tidak disoalkan Ada keperluannya Ada Kopnya Hujian lagi semester 2 Kelas 12 Ada nama Kelas Mata pelajaran Hari dan lain sebagainya Ada tanggalnya Segala macam lah Lalu Setelah itu Kita akan memasukkan Soalnya lagi Soal lalu kita pilih yang ini Tambah bagian ini Jadi ini alaman berikutnya Kalau di lembaran soal Tambah bagian Di bagian 2 Dari 2 Sini kita buat judulnya Ini kan bagian tanpa judul Kita kasih judulnya Soal Soal Pilihan Ganda Misalnya Oke Jawabannya Deskripsinya Pilihlah Jawaban Yang Anda Anggap Paling benar Misalnya ya Oke setelah itu Kita buat lagi Tambah Tambah lagi Nah disini Baru kita kasih Soal kita lagi Soalnya bisa kita Langsung kita ketik disini Juga boleh Atau kalau malas Ngetik Dan soalnya sudah ada Ada di microsoft word Kita masing-masing Dan sudah kita buat Tinggal kita Copy paste Copy paste aja lagi Gini tata caranya Kita buka soal kita Yang ada di word Contohnya seperti ini Ini kita Anggap saja Soal kita sudah jadi ya Ini hanya contoh Misalnya soal ini kita ambil Kita Block Lalu kita hilangkan Nomornya ini Caranya disini Klik ini Dan ambil Dengan nomornya ini Lalu kita Copy Copy Lalu kita pergi ke google Formulir tadi Kita paste disini Atau tempel Maka akan tampil disini Lalu di opsi ini Dipilihan gandanya Kita copy lagi Kita block semuanya Lalu kita hilangkan lagi ABC nya Dan kita copy lagi Copy Lalu paste lagi disini Tempel Oke akan muncul disini Dan begitu seterusnya Kita tambah Ambil soalnya lagi Kita Ini Ini lagi soalnya ya Kita block dulu Kita hilangkan Nomornya Lalu kita Copy Lalu paste Atau tempel disini Dan begitu seterusnya Copy Paste Hilangkan dulu Hilangkan lagi Copy Paste Dan jika teman-teman Ingin lebih cepat Cara meng-copy nya Seperti ini saja Kita block dulu Hilangkan nomornya Cara copy lebih cepat Tinggal ditekan di keyboard nya Masing-masing CTRL Control Lalu C Control C Lalu kita pergi ke google formulir tadi Kita Control V Control V Dan Kita ulangi lagi Kita block ini Hilangkan ABC nya Control C Lalu pergi ke sini Control V Dan begitu seterusnya Oke Untuk soal kita anggap Ini sudah soalnya Sudah mencapai 40 ya guys Kita anggap saja Ini hanya contoh Nanti terlalu panjang Tutorialnya Dan soalnya Disini kita Pastikan wajib diisi Dan gitu seterusnya Ini wajib diisi Kita semuanya wajib diisi Ya guys Wajib diisi Oke Jadi beginilah tata cara Memindahkan Atau membuat soal Di google formulir Dan yang paling penting lagi Jangan lupa aktifkan disini Setelan Kita pilih quiz Karena kita buat soal online Disini belum aktif Kita aktifkan ini dulu Jadikan ini sebagai Quiz Oke Setelah itu ada yang ingin diatur Silahkan atur Sisi selera Setelah ini pastikan ini aktif Lalu simpan Oke Dan sekarang terlihat Ada total point lagi Kalau sudah diaktifkan ini Dan di soal ini juga bisa kita kasih kunci jawaban langsung Jadi ketika anak-anak kita sudah selesai Mengerjakan soal ini Kalau dia ingin tahu hasil jawabannya Bisa langsung Kita tahu nilainya Jika kita sudah Inputkan kunci jawabannya Dalam google formulir ini Kita klik aja disini Berapa pointnya Di kapitol berapa pointnya Tambahkan kunci jawaban Dan segala macam Oke Begitu saja Untuk melihat Pratinjau bagaimana soal yang Sudah kita buat Bisa kita lihat disini ya guys Di gambar mata ini Pratinjau Kita klik ini Jadi ini tampilannya di HP anak-anak kita Atau di laptop anak-anak siswa kita Jika dia telah mengklik nantinya Soal yang kita berikan Ujian lagi semester 2 Kelas 11 Jadi Ini tampilannya jika dia Mengisi Dia isi namanya misalnya Yosti misalnya ya Kelas 12 Atau pelajaran IPA misalnya Hari Senin Lalu berikutnya Dia pilih Jadi soal seperti ini Soal pilih anda Pilih jawaban yang anda anggap Paling benar Tinggal dia memilih ini Misalnya Klik-klik aja dia lagi Dan seterusnya Lalu kirim Jadi jika Kunci jawaban sudah kita isikan Di Google Pemulir tadi Maka skor nilai Anak-anak kita itu Akan kelihatan disini Jadi begitulah Tata caranya Oke selanjutnya Langkah selanjutnya Supaya anak-anak kita Bisa mengerjakan soal Yang sudah kita buat Secara online ini Tinggal kita Kirim aja lagi Menu kirim ini Kalau Siswa kita Atau mahasiswa kita Ada email Kita kirim ke email Dia masing-masing Jika tidak ada Jika kita ingin Mengirim ke WA-nya masing-masing Tinggal kita pilih Yang ini Tautan ini Jika tautannya Terlalu panjang Kayak ini Bisa kita perpendek Kita klik ini Perpendek URL Lalu kita Salid Tinggal kita kirimkan Saja ke WA Atau WA group Atau WA siswa Atau mahasiswa kita Yang akan Mengerjakan soal Ini nantinya Oke Misalnya Kita akan Mengirimkan ke WA Murid kita Kita contohkan Seperti ini Oke WA Web Kita kupikan ke Kita anggap Ini KDP ini Sebagai Mahasiswa kita Atau mahasiswa kita Kita copy Pasti saja Pastikan Tempel Lalu Kirim Oke Nantinya Ketika dia Sudah mengklik ini Mengklik tautan ini Seperti ini tampilannya Sini namanya Dan Seterusnya Jadi begitulah Tata caranya Sangat gampang sekali Semoga tutorial ini Bermanfaat Silahkan subscribe Like Dan share Di video kali ini Saya juga bagi-bagi Hadiah Bagi-bagi giveaway Namanya Jika tembus Like Dan komen Seribu Dalam waktu sehari Maka saya akan Bagi-bagi pulsa Untuk dua orang pemenang Jadi silahkan Like ya guys Dan komen Sebanyak-banyaknya Oke Banyak maaf Wa billahi wal taufiq waidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya